Saki Digital Outdoor Antena TYS818 Equality Aluminium Jadi Aluminiumnya bukan Aluminium Jemuran Berkualitas For Powerful Signal TV Signal UHF Digital Antena Outdoor Unsuitable Analog Jadi Bisa Analog Bisa Digital Cuman Sekarang Analognya Sudah Mati Terrestrial DPB DPBT DTT TNT Ini Jenis Digital Beda-beda Tiap Negara HDTV Compatible TNT Full HD Antena Kenapa Saya Pilih Model Begini Karena Sekarang Sinyalnya Sudah Lebih Kuat Dan Ini Dari Toyosaki Reflektornya Ada Empat Terus Disini Ada Sambungan Jadi Kemasannya Atau Dusnya Nggak Perlu Panjang-Panjang Karena Disambung Ini Tampilan Dari Belakang Sudah Termasuk Kabel Antena Nggak Tahu Ini Berapa Meter Tahan Segala Cuaca Rangka Kuat Impedensi Atau Hambatan 75 Ohm 16 Decibel 470-800 MHz Frekuensinya Rasio Gelombang SWR 1,5 Sudut Penerimaan Vertikal 35 Derajat Horizontal 40 Derajat Rasio Penguatan Depan Belakang 20 Sampai 27 Decibel Buatan China Toyosaki Kualitasnya Sudah Nggak Perlu Diragukan Lagi Antenanya Boosternya Pada Bagus Semua Cuman Harganya Agak Maha Tapi Sayang Mereka Agak Bikin Set Top Box Seperti Fabrik Antena Lainnya 5 Menit Step Instalasi 5 Tahap Instalasi Ini Boomnya Sambung Kesini Boomnya Dan Ini 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 Jadi Kalau Rakit Yang Bengi Cepat Ya Kalau Dari Kemarin Saya Pakai Antena Remote Karena Dia Bisa Segala Arah Tinggal Pijit Di Remote Atau Booster Jadi Akan Berputar Ya Nggak Perlu Kalian Ngingking Keluar Tiputing Muterkan Tihang Awi Nah Seperti Antena Remote Yang Ini Contohnya Misal Beda Tower Tran 7 Beda Towernya Kalau Ini Kan Kalian Harus Putarin Tihang Dan Di Kampung Kebanyakan Pengennya Antena Digital Antena Digital Padahal Antena Itu Sama Saja Yang Penting Masih Bagus Dan Antenanya Antena UHF Oke Daripada Panjang Lebar Biar Ngirit Waktu Kita Buka Saja Langsung Kelengkapannya Apa Aja Ini Warnanya Emang Coklat Kopi Susu Bukan Kamera Saya Yang Peang Tapi Warnanya Begini Nggak Ngejreng Dia Dirancang Sesuai Untuk Frekuensi TV Indonesia UHF Menangkap Semua Siaran Digital Dan Analog Mudah Dipasang Menangkap Sinyal Lebih Pekak Kalau Rakit Antena Sekarang Saya Nggak Banyak Waktu Karena Harus Menginstall Ulang Setiap Wilayah Terutama Yang Tower Garut Setiap Kampung Saya Scan Lagi Kalau Ngerakit Antena Remote Kelamaan Ini Sebenarnya Ini Boomnya Cuma Satu Beda Sama PF Gocheng Ada 5 Terus PF Yang Tiga Jari Cuman Yang Ini Simple Semua Bahannya Dari Logam Awet Maksudnya Dan Biar Cepet Daripada Banyak Perbaiki Antena Banyak Yang Karat Kalau Yang Punya Duit Nggak Usah Panjang Lebar Tinggal Ganti Antena Tapi Kalau Yang Pas Pasan Paling Antenanya Di Perbaiki Yang PF Gocheng Atau Yang Antena Lama Ini Untuk Orang Yang Baru Pasang Saja Yang Belum Punya Antena Dan Ini Kabelnya Ya Aduh Ini Seret Banget Oh Ternyata Ngait Ya Saya Kena Plu Ini Di Tasik Lagi Dingin Padahal Siang Hari Antena Agak Jelas Ya Merak Apa Ukurannya Berapa Panjangnya Cuma Disini Ada Tulisan 10M Mungkin 10 Meter Ya Sudah Ada Konektor App nya Konektor Parabola Dan Ini Boom nya Panjang Cuma Disambung 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 Begini Kan Dus nya Jadi Pendek Ya Gampang Dibawa Di motor Kalau Bawa 2 box 3 box Dan Aluminium Kinchlong Ya Berkualitas Ini Beda Dengan Tanaka Atau Sanek Ya Mereka Pakai Pelat Aluminium Tipis Ada plastiknya Kalau ini Dilubangi Disini Ya Mirip Mirip Merak Dari PF Di Baud Langsung Ya Ke Body Dan Ini Driven nya Mirip Banget Sama Tanaka U27 Ya Sama Wacom Atau One Sonic Get Me Com Juga Sama Banget Dari Tampilan Ininya Malahan Bautnya Sama Di Luar Padahal Ini Gampang Karat Sebenarnya Seharusnya Tersembunyi Di Dalam Oke Kita Buka Saja Ya Ini Aluminium Isi Tebal Bukan Bolong Dan Ini Isi Driven nya Gak Pakai Balun Ya Dan Terlihat Ground nya Atau Serabutnya Gak Connect Kemana Mana Ini Seperti Sama Banget Seperti Tanaka Dan Antena Wacom Yang Mahal Itu Yang Terbaik Sekarang Nah Bisa Dilihat Ya Yang Connect Cuman Kawat Tunggal Nya Saja Ya Yang Serabutnya Gak Kemana Mana Tapi Anehnya Sinyal Digital Kalau Serabutnya Gak Ada Malah Celek Ya Pengennya Yang Serabut Tebal Saja Kabel Saya Dari Kemarin Ogah Pasang Begini Ya Karena Beda Beda Ada Yang Gak Usah Pake Booster Ada Yang Harus Pake Booster Gitu Kalau Antena Remote Sudah Ada Booster Tapi Sekarang Setelah Kanal Resmi Sinyal Sudah Semakin Kuat Ya Ada Yang Nambah 20% Ada Ada Yang Nambah 30% Tiap Kanal Mug Ya Seperti TV1 Agak Meningkat Dan Grup Mtech Grup Juga Meningkat Lagi Seperti Semula Dan Ini Satu Lagi Yang Membedakan Dari Yang Lain Yaitu Reflektor Ada Ada 4 Ya Walaupun Tidak Sebanyak Antena Wcom Wcom Banyak Banyak Ini Kan 4 Kalau Yang Pasaran Ada Yang 3 Ada Yang 2 Kalau Yang Suka Modif Tidak Perlu Repot Tinggal Modif Aja Pake Ram Nyamuk Yang Aluminium Seperti Para Bola Jaring Atau Bekas Kipas Tapi Ini Kan Produk Baru Beda Orang Beda Selera Ada Yang Suka Modif Sendiri Ada Yang Pengen Bawa Fabrik Nah Ini Reflektor Makin Banyak Makin Bagus Ini Sudah Pada Penyok Ketekan Mungkin Sama Ini Dan Nanti Pemasangannya Hati Hati Ya Kasih Aja Ripet Kesini Atau Kabel Tis Biar Gak Copot Soalnya Bracket Yang Begini Banyak Yang Copot Makanya Harus Kalian Kasih Tali Di Atasnya Ke Tiang Biar Menahan Gak Copot Oke Segitu Saja Dulu Ulasan Dari Saya Terima Kasih Sudah Menonton Dadah Adah Tidak 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 Tidak